Jaman Oh Jaman Alhamdulillah Kita masih membawa setelah tema Hal yang menghilangkan pahala puasa Silahkan Ibu Saya mau bertanya Ini kan tadi saya bilang bahwa saya itu mempunyai seorang teman Teman itu saya lihat itu sering sekali membicarakan orang lain Membicarakan orang lain Apa itu termasuk kibah juga ya Pak Ustaz Apakah sebelah ini teman Ibu juga yang suka membicarakan orang lain? Bukan ya Bu ya Nah ini bagaimana nih kalau saat yang deket-deket takutnya nanti kita denger Apakah juga menghilangkan pahala puasa kita Apakah kita harus kabur jauh-jauh gitu ya Bu ya Pertanyaannya begini Pak Ustaz Apakah benar Kalau kita mendengarkan seseorang itu menggibah pada bulan puasa Apakah pahala puasa itu jadi berkurang atau hilang? Itu benar Silahkan dijawab Tukang Ghibah Eh salah Silahkan dijawab Ustaz Polana Saya bukan Tukang Ghibah Tapi Clarifikasi Clarifikasi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puasa itu ada dua Lahir Batin Tuh dua tiga Lahir Batin Tuh dua tiga Lahir Batin Nanti ketendang Ustaz Takutnya ketendang Puasa lahir Puasa lahir Mempuasakan Tidak makan Tidak minum Tapi puasa batin Mempuasakan dirinya Dari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa Hati-hati Puasanya sah Tapi pahalanya tidak ada Tadi sudah disonding Bahwa bagaimana dengan orang yang menggibah Maka solusi yang terbaik Jangan ikut bergibah Betul-betul-betul? Betul-betul Yang berteriak disana Betul-betul Karena yang disana Korban gibah Jangan ikut bergibah Jangan ikut bergibah Ya Yang terbaik Perbanyak baca Quran Amin Sibukan dengan kebaikan Pernah satu ketika Rasulullah SAW Dipanggil Karena ternyata Ada dua wanita yang sudah hampir meninggal di bulan Ramadan kemudian terus cepetan ngomongin kemudian dia disemuntah mengeluarkan daging ternyata kata Nabi dia sudah melakukan gibah maka orang yang berpuasa sambil gibah itu akan lemes jadi ciri-cirinya kita coba cari yang mana yang lemes yang disini, berarti abis gibah coba kita lihat alhamdulillah sekir semua yang disini tepuk tangan dong buat jamaah yang hadir disini makasih banyak Ustaz Maulana jamaah kita lanjut lagi, kita panggil guru kita yang ganteng Habib Muhammad Syahab, tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab Masya Allah Bip, izin Bip ini banyak yang bilang puasa, kalau puasa ya puasa aja ngapain sih, harus dibanding-bandingin sama sholat puasa juga kalau misalnya gak sholat juga tetap dapat pahala walaupun cuma setengah nah ada yang bilang juga eh puasa kalau seandainya gak sholat itu sama juga bohong gak dapat pahala nol nah ini yang bener yang mana mohon izin penjelasannya Fatal Bip Bismillahirrahmanirrahim Allah ma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad artinya orang puasa tapi tidak sholat dikatakan oleh ulama famanzara al-hububah wa ma sagaha ta'awwaha nadiman yaum al-hasadi artinya famanzara al-hububah ini puasa ini tempatnya kita ibadah bu bu jawab yang jujur ya kita banyak dosa atau banyak pahala semuanya dosa atau pahala jadi kalau meninggal sorga atau neraka jadi orang berpuasa makanya tadi Ustaz Maulana bilang orang puasa orang sholat dia cuma berlapar-lapar doang berhaus-haus aja tapi tidak dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala itulah orang yang puasa tidak sholat karena bulan puasa ini momen buat kita dikatakan yakhrigudzunu bulan puasa ini tempat kita membakar dosa Allah subhanahu wa ta'ala berikan hadiah umat daripada umat nabi puasa memang ada umat terdahulu ada puasa tapi umat nabi Muhammad walaupun ada juga ibadah puasa tapi pahalanya tidak sama pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sayang kalau kita puasa itu tidak sholat maka cuma dapat lapar cuma dapat haus jadi yang membatalkan puasa itu ada dua Mas Fadli Ustaz Syam sama Ustaz Maulana yang membatalkan puasa itu ada dua ada yang puasanya batal dat puasanya batal datnya misalnya makan minum itu dat artinya puasanya itu batal tapi ada yang puasanya tidak batal tapi pahalanya yang batal siapa orang yang pahalanya batal tadi yang guru-guru kita bahas yang ngomongin orang yang ngumpetin eh ngumpetin orang maksudnya ngumpetin uang suami iya diselip-selipin bu 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 kita doain Ustaz Maulana dapet jodoh amin eh kita gak pernah tahu yang namanya jodoh siapa tahu siapa tahu jodoh berikutnya dari Cimahi iya insya Allah makasih banyak Habib jadi nanti kalau jodohnya Ustaz Maulana dari Cimahi bukan jamaah oh jangan bukan bukan naon etak naon oke kita lanjut lagi waktunya kita tanya jawab lagi sama guru-guru kita ya tapi sebelumnya kita kita kembali dulu ke segmen tanya dong Ustaz kami semua tanya dong Ustaz mana tepuk tangannya dong oke boleh yang mau bertanya lagi silahkan angkat tangannya ayo wah yang mana nih yang kerudung merah dulu kata yang kerudung merah boleh maju ke depan ibu kerudung merah silahkan perkenalkan diri dulu warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya dengan May dari Majlis Salim Darul Ilmi Jalan Pesantren Cibabat Cimahi Utara oh pertanyaannya ibu May izin bertanya kepada Ustaz Syam ya silahkan ibu May silahkan ibu May gini Ustaz pada jaman sekarang kan anak muda itu gak bisa lepas sama yang namanya media sosial oke oh media sosial kayak misalnya kita kan mau cari referensi untuk buka puasa menu sahur gitu pertanyaannya sosmed ya emang benar Ustaz ketika kita berlama-lama untuk bermedia sosial itu akan menghilangkan pahala puasa itu sendiri oke terus bagaimana apa tips-tipsnya gitu biar pahala itu tidak hilang tidak sia-sia silahkan dijawab Ustaz Syam Fadol baik mohon izin sahabat guru-guru khusat maulana habi muhammad masfadli jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanirrajim judi shahram samtanir shahram satu Water bijna selamat menikmati selamat menikmati telah dibahas oleh guru-guru kita dan sekarang kita akan bahas secara umum ternyata yang menghilangkan pahala puasa itu ada beberapa dan ulama menggolongkannya ada lima hal yang menghilangkan pahala puasa dari lisan dari lidah dan ada satu hal yang menghilangkan puasa yaitu dari mata, menghilangkan pahala puasa karena mata, mata bisa menjadi penyebab hilangnya pahala puasa yang mana itu? kalau dia matanya melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ternyata sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya ada di dunia nyata tapi ada juga di dunia ada di sosial media jadi kalau pertanyaan Ibu May tadi ada orang yang puasanya diisi banyak dengan sosial media kalau dia bisa menjamin yang dilihat dari sosial media hanyalah hal-hal yang bermanfaat seperti mungkin tausia-tausia seperti mungkin resep makanan kita jangan bilang orang sosial media dosa semua enggak, ada orang bersosial media dia cari pengajian ada orang sosial media dia cari resep makanan buat masa untuk anak-anaknya dia buat masa untuk suaminya dia masa untuk keluarganya ibadah semua itu pahala semua itu maka perhatikan daripada niatnya juga yang menentukan itu adalah niatnya dia buka sosial media setelah dia lihat resep makanan setelah dia lihat kajian-kajian setelah itu ternyata ada yang bisa menghilangkan pahala puasa segera skip segera di skip supaya apa? supaya tidak hilang pahala puasanya dengan matanya maka apa yang paling bagus untuk mata ini di bulan Ramadan yang paling bagus untuk mata ini adalah Al-Quran yang telah dapat melimpikan tidak ada ayat yang kita dapatkan bulan Ramadan itu bulan puasa tidak ada tidak ada ayat yang kita dapatkan bulan Ramadan itu bulan terawih tidak ada tidak ada ayat yang kita dapatkan bulan Ramadan itu bulannya sahur bareng tidak ada yang ada grant pm одно itu bulannya Al-Quran maka mari sibukkan mata ini dengan melihat Al-Quran melihatnya saja sudah dapat pahala apalagi membaca menghafal mengamalkan, mempelajari kemudian mengajarkan dan ini buat semua yang hadir disini dan juga di rumah ini sayang banget memanfaatkan bulan Ramadan dimana pahalanya itu dilipat gandakan sama Allah jadi kalau bisa usahakan sempetin hatam Al-Quran minimal satu kali kalau bisa lebih Alhamdulillah terima kasih banyak oke kita kasih sempat satu lagi yang mau bertanya silahkan angkat tangannya yang dari sini dulu ya kerudung biru boleh maju ke depan silahkan boleh izin silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Mela Mulyani dari Majelis Ta'lim Algani Bandung Masya Allah tepuk tangan dong buang ibu sepertinya dong ustaz iya ibu ustaz habib diborong ibu ini gak biasa satu biasa aja dua ya Allah ibu luar biasa ayo saya mau bertanya selama bulan puasa anak saya suka nonton film drakor iya Masya Allah terus dia teriak-teriak sendiri oh teriak-teriak sendiri terus itu mah di kebun binatang astagfirullah astagfirullah mungkin berteriak-teriak karena wah ganteng sekali iya 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 saking gantengnya aktornya sampai teriak-teriak itu gimana apa bisa menghilangkan pahala puasa atau gimana itu iya itu aja ibu pertanyaannya terima kasih banyak ibu dijawab pusat maulanan dulu silahkan hati-hati ketika menonton tontonlah tayangan-tayangan yang baik betul tidak islam itu indah islam itu indah setiap hari jam 5 subuh sampai 6 30 jamaah ingat memandang dengan pandangan sahwat bisa membatalkan pahalanya puasa hilang pahala puasanya ingat memandang itu dua karena Allah atau karena nafsu ulangi karena Allah kalau ikut nafsu itu bahaya hati-hati bukan hanya pahalanya bisa jadi nausubillah kuasanya juga batal iya betul kenapa 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 kuasa itu mengendalikan menahan apa bu menahan nafsu maka dari itu ayo kuasakanlah tubuh ini dari alhal yang bisa membatalkan membatalkan pahalanya kuasa salah satunya kalau menonton bu memang bingung Ustaz Maulana sekarang lihat anak milenial atau ibu-ibu atau bapak-bapak iya ini contoh orang korea lewat iya bu orang korea lewat orang korea orang korea tangannya cuman begini doang telunjuk sama jempol begini doang anak-anak kita nangis-nangis jadi intinya tontonan apapun artinya kalau cuman nonton yang drakor-drakor saja mungkin dia pahalanya ada puasanya cuman sayang kalau dia tidak tambah jadi daripada nonton-nonton seperti itu alangkah bagusnya dia ambil Al-Quran atau dia fikir jadi gak dilarang juga ya buat killing time cuma cari yang lebih bermanfaat ada lima yang dilihat dapat pahala melihat Al-Quran melihat Ka'bah melihat air zam-zam melihat wajah orang tua dan melihat wajah ustad terima kasih banyak Habib ustad satu lagi coba yang mau nanya boleh satu lagi silahkan ada lagi yang mau nanya yang mau nanya yang kerudung pink kerudung pink mana tuh perkenalkan dirinya ibu masalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya ibu Rona ibu Rona silahkan pertanyaannya dari majelis talim dari majelis talim Al-Mujahidin pojok tengah Cimahi kan katanya ya kalau bulan puasa itu setan-setan dan jin pada dibelenggu gitu ya terus kenapa ya diri ini tuh masih aja suka tergoda dengan hal-hal yang bisa mengurangi atau menghilangkan pahala puasa katanya setan itu diikat iya kan dibelenggu tapi kenapa masih aja kok kita tergoda kenapa begitu Ibu mau tau kenapa jamaah yang dirumah mau tau kenapa padahal di bulan ramadhan setan sudah diikat setan sudah diikat saya ditunjuk setan sudah diikat mau tau jangan kemana-mana tetap di islami tindah jamaah oh jamaah ala habdu